Hai ya baik kawan-kawan YouTube channel kreatif berkarya konten kali ini adalah kita akan langsung mempraktekan bagaimana menampilkan tombol WhatsApp di bagian halaman website atau ditampilan landing page website kita contohnya misalnya seperti ini nah ini ada logo WhatsApp dan ketika logo WhatsApp ini kita klik maka akan diarahkan ke chat WhatsApp kita akan buat yang seperti ini saya akan mempraktekan dan tentun bisa ikuti cara ini supaya tidak ada yang terputus informasinya seharap teman-teman ditonton video ini dari awal sampai selesai Oke langsung saja kita praktekan yang pertama teman-teman teman-teman harus login dulu ke dalam akun admin websitenya tapi ini hanya berlaku bagi teman-teman yang membuat website menggunakan WordPress dan ini akun WordPress saya kemudian teman-teman harus menginstal dulu menginstal dan menaktifasi plugin Elementor nah ini dia plugin Elementor nya kenapa saya merekomendasikan plugin Elementor ini plugin Elementor ini sangat membantu kita untuk membuat website teman-teman sekalian sekalipun misalnya kita tidak paham coding kita tidak bisa membuat website dengan bahasa programmer tapi dengan bantuan plugin ini tinggal drag-and-drop teman-teman bisa membuat website Oke selanjutnya silahkan kita masuk ke bagian laman yang ingin kita sematkan ah WhatsAppnya Oke kita cari di halaman yang mana Hai misalnya saya akan edit di sini halaman ini Hai dan kita sudah masuk di bagian lembar kerja Elementor ini Hai dan kalau misalnya tentukan bingung gimana cara install dan aktifasi Elementor ini silahkan ditonton konten saya sebelumnya karena di konten saya sebelumnya saya sudah bahas cara install dan mengaktifkan Elementor bahkan saya juga buat konten tentang cara menggunakan fitur-fitur yang ada di Elementor ini silahkan ditonton saja video video yang sudah saya buat sebelumnya Oke ini kan sudah ada saya hapus dulu ya saya hapus dan caranya tinggal teman-teman ini masukkan saja gambar ini ada gambar teman-teman klik tarik dan lepaskan di sini nah dan kita memasukkan logo WhatsAppnya dulu dengan mengklik sebelah kiri Nah kalau logonya sudah ada di galeri teman-teman tinggal dipilih dan mengklik tombol pilih di bagian sudut kanan bawah tapi kalau misalnya di bagian galeri ini logo WhatsApp ini belum ada teman-teman unggah dulu kemudian pilih berkas Nah silahkan cari misalnya ini Hai dan sudah masuk tunggu sampai proses uploadnya selesai Hai nanti icon di bagian kanan bawah bisa diklik baru lanjut Oke sudah kita klik pilih Hai dan logonya sudah masuk tapi kalau misalnya logonya terlalu besar bisa diperkecil di sebelah sini misalnya 150 saja Oke segini saja kita geser ke kiri caranya silahkan teman-teman ke sini lanjutan dan link ini diaktifkan nah sebelah kiri minus ya minus misalnya kita isi dengan 382 kalau masih klik lagi Oke anggap saja sudah tapi ini belum ada isinya ketika kita klik belum diarahkan ke WhatsApp cara untuk mengisi link disini disini adalah teman-teman silahkan diklik dulu gambarnya terus ke bagian konten di bagian bawah teman-teman ini ada tautan diklik saja dan mengklik url khusus ya oke dan disebelah sini silahkan teman-teman tuliskan wa.me garis miring dan nuliskan nomor HPnya secara nah ini nomor HPnya nah nanti silahkan tulis seperti ini ini kode supaya aktif dan ketika ada orang yang mengklik ini diarahkan ke nomor WhatsAppnya kita simpan dan kita buktikan ya Coba kita perhatikan jauh dulu nah ini sudah muncul tombol WhatsAppnya Coba kita klik nah akan diarahkan ke nomor WhatsApp kita Oke kurang lebih seperti ini tutorialnya sederhana sekali dan saya pikir teman-teman akan dengan mudahnya mengikuti tutorial ini dan misalnya ingin langsung menelpon juga bisa tapi menelponnya bukan di WhatsApp menelponnya langsung telepon langsung ya caranya adalah ini diganti dengan tel titik dua nah seperti ini kemudian disimpan nah kalau seperti ini ketika ada yang mengklik ini maka perintahnya atau otomatis akan perintah menelpon ke nomor nomor telepon kita Oke kurang lebih seperti ini tutorialnya semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian ini juga ada running text saya sudah buat tutorialnya cara menampilkan logo berkerat juga saya sudah saya buat tutorialnya semoga bermanfaat dan terima kasih sudah mampir di YouTube channel kreatif berkarya ini saya punya informasi tambahan buat teman-teman sekalian yang ingin membuat website tentunya kalian harus berlangganan hosting dan domain kalau kalian masih bingung dimana tempat langganan hosting dan domain yang kualitasnya bagus namun harganya terjangkau silahkan dikunjungi saja link yang saya sematkan di bagian deskripsi video ini nah di link ini tonton bisa langganan hosting dan domain kenapa saya merekomendasikan link yang ada di deskripsi video ini ya karena beberapa project website yang saya buat langganan hosting dan domainnya ya di sana bagi teman-teman yang berminat silahkan di klik linknya terus saya berterima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai selesai dan kalau ada requestan dari teman-teman silahkan dituliskan kira-kira kita buat tutorial apalagi dan kalau misalnya ada pertanyaan silahkan bertanya setiap komentar maupun pertanyaan akan saya balas satu persatu dan setiap requestan akan saya upayakan untuk dibuatkan tutorialnya sampai jumpa di konten berikutnya sekian Assalamualaikum